Hai pendiri ponpres al-zaitun ditahan kuasa hukum sebut Panjigumilang punya jutaan pendukung menonton di YouTube Bagaimana kesediaan anak-anak dari al-zaitun memberangkatkan seh Panjigumilang dan saat di baris krim dia dianggap seperti penjahat dengan naluri yang tidak berperasaan memaksa menero secara psikologis saya bisa bayangkan apa yang terjadi ini framing yang dengan hati nurani kita merasa ini tidak pantas disampaikan atau dilakukan untuk seorang tokoh sudah mendengungkan perdamaian di bangsa ini saya dengan hati nurani merasa ini ada sesuatu pada bangsa ini saya bisa prediksi barangkali hal yang terburuk akan terjadi untuk seh Panjigumilang saya merasa sebagai seorang kristiani kristen dia sedih melihat kenyataan seorang tokoh besar yang mendengungkan perdamaian tapi dikriminalisasi saya bayangkan orang-orang yang berani menyampaikan toleransi mempraktekkan toleransi agak ketakutan agak fobia terhadap hal-hal yang baik untuk kebersamaan kita tidak berharap terjadinya persoalan persoalan horizontal nanti di masyarakat karena bagaimanapun Pak saya panji ini adalah seorang tokoh yang punya pendukung jutaan dan tentunya dengan terjadinya hal ini ya kita nggak paham ya apa yang akan nanti terjadi isan ini eh emu itu seperti sebekal dari dari ini ya dari dari apa tindakan politiknya itu bahwa politiknya lebih kental saya tidak akan siapa MUI MUI salah satunya demo-demo itu dari kelompok-kelompok dan yang demo kemenangkan juga eh kelompok-kelompok yang sebenarnya secara keagamaan itu bisa kita kategorikan konservatif makanya eh Tara selalu mengingatkan bahwa proses semacam ini itu akan menjadi alat konsolidasi bagi kelompok-kelompok konservatif apalagi menjalankan politik ini itu bukan tekanan publik tapi Panjigumilang menekan setiap muncul kasusnya Kais Panjigumilang itu selalu di apa namanya muncul ke publik tentang isu NII itu yang sebenarnya yang kami harapkan untuk dibongkar oleh negara ini apakah itu pasalnya makar kayak gitu karena kalau cuma sebatas di penodaan agama atau penistan agama ini saya yakin nanti lima tahun 10 tahun ke depan ini akan terulang lagi korbannya kami lagi alumni pembentukan peraturan penundang-undangan kan dengan fatwa MUI sebenarnya kan bukan ini yang paling salah ini dengerin ya anak muda ya dengerin tadi saya udah katakan karena Polri itu bukan wilayah keagamaan dia tepat dong minta pandangan dari maju selama Indonesia betul saya setuju sebentar dulu sampai disitu jelas nah tadi saya katakan setelah diberikan pandangan keagamaan atau fatwa yang dikenal kan tidak otomatiknya menjadi hukum betul tapi ketika dia dijadikan itu yang rendah dulu saya mau ngomong supaya anda jelas ya supaya jelas ketika dia kemudian menjadi pro justisia sebagai alat bukti itu baru hukum baru kali ini juga saya ini meriksa kasus penodaan agama tapi udah seperti mau diperiksanya teroris gitu satu pasukan lengkap dengan Oke laras panjang semua ini ada apa sih kita pahami di pompes alzaitun Indramayo ditahan di urutan baris Pimpulri selama 20 hari kedepan penahanan terdapat cium bilang ini setelah dilakukan beruntung tersangka dugaan kasus penistan agama pada Sabtu Agustus 2023 lalu terkait penahanan Panjigumilang kuasa hukum Panjigumilang Hendra Effendi berharap tak ada konflik horizontal di masyarakat sebab menurut kuasa hukum Panjigumilang itu pimpinan pompes alzaitun itu memiliki jutaan pendukung kita tidak berharap ada persoalan-persoalan horizontal di masyarakat karena bagaimanapun Pak Sabtu ini seorang tokoh yang punya pendukung jutaan ya tentunya dengan terjadinya hal ini ya kita anggap paham ya apa ya yang nanti terjadi kata Hendra Dimabes Poli Rabu 2 Agustus sementara terkait Panjigumilang ditahan menurut dirinya adalah bentuk kriminalisasi tak hanya kriminalisasi kata dia penahanan Panjigumilang ini juga ada politisasi bahkan menurut dia pianya sudah menduga sejak awal lebih dilanjutnya Hendra menyebut tidak paham dengan proses hukum yang dijalankan oleh kliennya tujuannya ya kami belum paham tapi kami menduga tentang kriminalisasi politisasi ini terjadi dalam perkara ini